Hai hal yang penting untuk diketahui bagi pemilik motor Ecego 3 ini jadi untuk saat pembongkaran bodi terhati-hati ya karena disini sangat mudah patah sekali untuk ini ya penguncinya nah penguncinya seperti ini nah ini tipis sekali jadi ini mudah patah ya kalau patah nanti akan sulit untuk menutup dengan sempurna tipis sekali untuk pengaitnya begitu juga yang ada di sini ya ditutup ini sini ada beberapa pengait seperti yang tadi itu ada cukup lima mungkin lima atau empat ini sangat tipis sekali jadi mudah patah kemudian untuk ini ya jadi untuk a chip percikan air bisa menjangkau untuk sampai masuk ke dalam sini ruang perkabelan yang ada sisi depan ini jadi sangat bahaya untuk rawan konslet ini ini lumpur-lumpurnya ini ya terlihat nih nah ini sangat bahaya karena disini masih ada celah atau lubang ya jadi supaya percikan air dari ban tidak sampai ke atas ini lubangnya ditutup ya nanti akan saya tutup biar lebih aman karena rawan untuk konslet ini ya ini sampai naik ke atas ini ya ini pasenya sampai ke atas ini jadi rawan konslet ini ini harus dikasih penutup biar lumpur tidak naik ke atas atau air tidak naik ke atas dan untuk yang sisi belakang untuk belakang cukup aman ya tidak ada kotoran ini sampai ke masuk ke dalam cukup aman cukup aman untuk di bagian dalamnya ya kemudian untuk penyebab air masuk ini ya masuk ya di video yang saya sebelumnya ini ternyata penyebabnya adalah karetnya ini tidak menutup ya karet pelindung lampu ini dia tidak menutup dengan sempurna akhirnya lumpur masuk ke dalam reflektor ini lampu depan jadi biar aman ini untuk lubang ini kita tutup biar tidak air masuk ke sampai ke atas atau ke dalam lampu karena cukup berbahaya bisa konsleting dan bisa merusakkan motor listrik kita selamat menikmati